Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How you guys, gimana kembali kalian semua? Semoga kalian semua udah sana baik-baik aja As always, sampai malam Jem'at Dan malam Senin, waktunya gue balik-balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen Ngelanjutin buat ngebahas penampakan-penampakan Yang viral belakangan ini di Indonesia So, buat kalian yang belum nonton pop-pop sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro So, video yang pertama kali kita bahas hari ini itu cukup creepy ya Video ini sempat masuk FYP di TikTok dan udah ditonton jutaan orang Coba deh sekarang lu tonton dulu videonya Jujur gak banyak ya informasi yang bisa gue dapetin dari video ini Gue sama sekali gak tau video ini diambil dimana Dan siapa orang yang videoin video ini Tapi di video itu kedengeran kalau orang ini tuh kaget ya Pas sadar dan ngeliat ke arah sosok putih-putih Yang berdiri di atas pilar besi Dan ngomong astagfirullahaladzim Kalau gue zoom dan terangin videonya Disitu emang keliatan jelas banget ya Emang bentukannya mirip poci Karena kayak sekujur tubuhnya tuh kayak diikat gitu Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki Tapi sulit banget ya buat nentuin apakah sosok yang tadi tuh Emang beneran poci Atau cuma ilusi optik aja Karena bisa jadi ya Yang tadi tuh mungkin aja cuma karung Atau mungkin robekan dari potongan sepanduk yang ada di bawahnya Bisa jadi kan Dan pas videonya di zoom out Di akhir video disitu keliatan ada sebuah kendaraan Atau semacam kereta atau MRT Yang mau lewat gitu di bawahnya guys Coba deh mungkin diantara kalian semua yang nonton video ini Ada yang tau video ini dia ambil dimana Atau mungkin diantara kalian ada yang tau informasi lebih tentang video ini Please kasih tau gue di komen di bawah Nah video yang kedua ini juga viral banget belakangan ini Langsung aja kalian tonton dulu videonya Berdasarkan informasi yang gue dapetin Katanya video ini diambil di Ciretugio Park di Sukabumi Mobil Daihatsu Terios berwarna putih yang tadi itu Niatnya mau pulang abis liburan dari situ Tapi pas perjalanan pulang Dividioinlah sama mobil yang ada di belakangnya Dan keliatan jelas ya Di bagian roof rail dari mobil Terios itu Ada sebuah kain berwarna putih dan berwarna hitam Dan kalau dilihat-lihat siluanya tuh mirip banget kayak sosok mbak Dini Makanya video ini tuh langsung viral banget dan dibahas dimana-mana Karena penampakannya literally sejelas itu men Ada yang bilang katanya mbak Dini nya tuh udah capek terbang Jadi doi nebeng ke mobil yang ini Tapi gak sedikit juga yang percaya kalau yang tadi tuh cuman ilusi optik aja ya Ya yang tadi tuh bisa aja cuman kain doang Yang fungsinya untuk menutupi barang yang ditaruh di atas roof rail mobil Terios itu Dan karena ketiup angin dan segala macem Jadi efeknya tuh kayak berkibar Dan seolah kayak ada sosok kunti yang duduk disitu Tapi jujur ya Kalau gue sih lebih percaya kalau yang tadi tuh cuman ilusi optik aja Tapi gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian Comment di bawah Nah video yang ketiga ini super viral beberapa waktu yang lalu Bahkan di tiktok udah ditonton lebih dari 18 juta kali So ada sekelompok orang yang melakukan pendakian ke gunung lawu Terus di tengah-tengah pendakian salah satu diantara mereka itu iseng buat selfie Dan ngarahin kameranya ke mereka semua Tapi ada sosok lain yang bikin warga tiktok jadi salfok Perhatikan baik-baik Gue gak tau ya kalian notice atau enggak Tapi di belakang orang-orang ini Ada sosok bapak-bapak berbaju biru Yang kulitnya kusam dan doi tersenyum lebar ke arah kamera ini Jadi karena suasana pencahayaannya itu udah gelap banget Jadi yang keliatan cuman giginya doang Makanya gak sedikit netizen yang ngira kalau Bapak-bapak yang tadi itu adalah sebuah penampakan Apalagi mereka ini mendakinya ke gunung lawu Gunung yang terkenal dengan aura mistisnya Emang ya kalau ngeliatnya cuman sekelibetan itu kayak creepy banget ya Mana mungkanya kayak begitu terus doi itu senyum ke kamera lagi Tapi setelah gue amatin dan tonton videonya baik-baik Gue yakin banget kalau yang tadi itu bukan penampakan sih Itu orang biasa aja Dan mungkin salah satu anggota dari kelompok pendaki ini Karena lo liat aja tuh Doi juga bawa tongkat Dan bahkan kepalanya itu bersandar ke arah tangan yang megang tongkat itu So udah jelas banget ya kalau yang ini tuh cuman orang aja dan bukan penampakan Tapi karena efek lighting dan pencahayaan yang gelap banget Jadi ya bapak itu keliatan creepy aja gitu Mungkin si bapak yang ada di video ini tuh cuman ketawa doang kali ya Pas doi tau kalau ternyata doi mendadak viral Karena netizen bilang kalau mukanya tuh creepy kali ya Video yang keempat ini juga viral banget ya guys Langsung aja kalian tonton dulu videonya Gue yakin kalian semua udah notice ya penampakannya yang mana Ada sosok cewek yang berdiri di pinggir jalanan berlumpur Pas kendaraan truk ini mencoba untuk lewat Sosoknya keliatan sejelas itu Dan emang udah keliatan sejak awal bahkan sebelum video ini di zoom Doi pake baju putih dan rambutnya terurai panjang ke bawah Anehnya doi tuh berdiri sendirian ya Padahal orang-orang yang lain itu pada ngumpul Tapi seolah doi tuh kayak menjauh gitu Dan yang lain itu ngadep kemana Sedangkan si sosok cewek berbaju putih ini tuh malah ngadep ke arah berlawanan gitu Terus kalau gue zoom dan gue amatin mukanya itu kayak pucat banget men Jujur kalau video yang ini tuh gue sama sekali gak tau ya guys Karena sulit banget buat nentuin apakah video yang ini tuh real Atau cuman orang biasa aja yang emang berdiri disitu Karena bisa aja loh yang tadi tuh cuman ibu-ibu doang Yang doi pake baju serba putih dan berdiri di pinggir jalan Seperti yang kalian tau ya Biasa kan kalo di kampung tuh emang apa-apa aja jadi tontonan ya kan Ada orang kecelakaan Kena musibah Bukannya segera dibantu malah dijadikan tontonan Iya kan Dan pas gue bacain komen-komennya Gak sedikit juga yang merinding karena ngeliat penampakan yang tadi Mereka percaya kalo sosok itu adalah sosok penampakan badini Yang gak sengaja kerekam di video ini Masa iya sih ada orang yang pake baju begituan di tempat yang berlubur kayak begini Menurut gue aneh juga ya Kayak gak pas banget ya kan Tapi gimana menurut gue? Komen di bawah Oke di video yang terakhir ini Gue pengen ngebahas beberapa video dari tiktokers bernama Diego Yang belakang ini lagi happening banget Sebelumnya gue udah pernah ngebahas beberapa video doi ya Tapi di video kali ini gue pengen ngebahas beberapa video sekaligus Yes video-video Diego itu masih gak jauh-jauh Dari fenomena yang menimpa keponakan yang doi klaim tinggal di rumahnya Dimana sejak keponakannya itu numpang tinggal di rumah doi Jadi makin banyak keanehan yang terjadi Ada wajah keponakannya yang ngintip dari balik kaca kamar mandi Tapi pas doi buka sama sekali gak ada orang Dan bahkan di video yang kedua itu lebih epic lagi ya Ada bocah yang ketok-ketok pintu dari dalam Dan pas dibuka bocahnya itu udah jongkok di pojokan kamar mandi Dan tiba-tiba pintunya tuh nutup sendiri Dan Diego tahan pintunya itu pake tangan Pas doi buka lagi, sosok bocil yang tadi itu udah gak ada guys Dua video yang tadi itu viral banget Dan udah ditonton lebih dari 20 juta kali di tiktok So buat lo semua yang suka video-video short horror kayak video Diego ini Lo bisa mampir ke akun tiktoknya link yang gue taruh di bawah Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax